Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Asia Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan Kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Mentore Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-213 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Tiba-tiba Kerti menganggukkan kepalanya dalam-dalam kepada Kitambakwadi Sekilas dilihatnya wajah orang tua dari lereng gunung Merapi itu Terasa sebuah desir yang lembut menggores dadanya Mata yang tajam setajam mata burung hantu di dalam kegelapan Hidung yang mancung Kumis yang hitam dan garis-garis wajah yang tegas tergores di sisi matanya Yang seolah-olah menyerah yang seolah-olah menyalah Namun segera ia berkata Kalau demikian Aku memang harus membangunkan Kisentul Seharusnya aku sudah tahu bahwa yang datang sekarang adalah Anggir Sidanti bersama gurunya Aku yang sudah terlampau lama berada di menoreh seharusnya sudah mengetahui bahwa guru Anggir Sidanti berada di sini Kerti berhenti sejenak Lalu kepada Kitambakwadi ia berkata Maafkan aku Kiai Aku adalah seorang yang tidak tahu diri Tetapi agaknya aku memang belum pernah melihat Kiai di menoreh Meskipun agaknya Kiai sering berkunjung kepada Kik di menoreh Tiba-tiba wajah Kitambakwadi menjadi tegang Tetapi hanya sesaat Sesaat kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya Bahkan ia telah dapat memaksa bibirnya untuk tersenyum Ya, aku memang jarang sekali datang ke menoreh Argo Patilah yang sering berkunjung kepada aku Atau Anggir Argo Joyo Kerti menganggu-anggukan kepalanya Tetapi ia tidak melihat dada Kitambakwadi yang bergetar justru karena pertanyaannya Kitambakwadi seolah-olah dihadapkan kepada suatu pertanyaan yang menggores dinding jantungnya Menumbuhkan luka yang tidak akan dapat sembuh seumurnya Ya, kenapa aku seolah-olah tidak berani lagi datang ke menoreh Bukan hanya sekarang Tetapi bertahun-tahun yang lalu Sejak si Danti masih seorang kanak-kanak Tetapi kini Kitambakwadi ingin menyembunyikan debaran perasaannya itu Sekali lagi ia memaksa bibirnya tersenyum dan berkata Nah, karena itulah Maka aku segera ingin bertemu dengan Ki Gedi Menoreh Sebaiknya kalian tidak usah bersusah payah membangunkan pemilik rumah ini Itu aneh, aneh sekali Ki Gedi Sahut Kerti Marilah, Kisentol sudah seperti keluarga sendiri Apalagi hari sudah jauh malam Kami sengaja berjalan malam hari Desis Argo Joyo Kenapa? Kami baru saja menempuh perjalanan yang jauh Si Danti perlu memperluas pengalaman Dengan sebuah perjalanan hampir mengelilingi seluruh daerah Demaklamah Dalam bagian yang kusut ini Perjalanan kami menjadi lancar Kini akhir dari perjalanan itu Adalah menghadap Kakang Arkopati Apakah Paman ikut dalam perjalanan itu? Bertanya pandan wangi tiba-tiba Tentu, aku pun ingin memperluas pengalaman Begitu cepat? Kenapa? Argo Joyo mengerutkan keningnya Berapa lamakah Paman meninggalkan Menoreh? Argo Joyo terdiam sejenak Pertanyaan itu memaksanya untuk berpikir Tetapi segera ia menjawab Bukankah aku sudah cukup lama pergi? Aku mempergunakan waktuku sebaik-baiknya Begitu aku sampai ditambah kodi Si Danti sudah siap untuk memulai dengan perjalanannya Pandan wangi mengangguk-anggukkan kepalanya Dan tiba-tiba saja ia bertanya Dimanakah kedua orang yang pergi bersama Paman dari Menoreh itu? Dada Argo Joyo berdesir mendengar pertanyaan itu Dan sekali lagi ia harus berbohong Orang-orang itu masih berada di tambak kodi Mereka tidak ikut dalam perjalanan kami Ternyata pandan wangi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja Ia sama sekali tidak berprasangka apa-apa Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa di padepukan tambak kodi Telah terjadi pertempuran yang sengit Pandan wangi sama sekali tidak membayangkan bahwa kedua orang itu Telah menjadi korban kelicikan di tambak kodi Yang mengorbankan orang-orang lain untuk keselamatannya Kedua orang itu ternyata terbunuh dalam peperangan Yang disuruh di tambak kodi Melawan prajurit-prajurit pacang Argo Joyo yang memang tidak ingin mendengar berbagai pertanyaan Yang mungkin tidak dapat dijawabnya Setiapnya segera berkata Nah aku kira keperluan kami sudah cukup Kami akan meneruskan perjalanan Bukankah begitu Kiai Iya Yangger kita akan meneruskan perjalanan Tetapi itu aneh sekali Kalian telah berada di halaman rumah ini Tetapi kenapa kalian tidak singgah Meskipun hanya sepenginang Terima kasih Kerti Jawab Argo Joyo Sampaikan salamku kepada Kisentul Lain kali aku akan datang dalam keadaan yang lebih baik Kisentul pasti akan heran Melihat pakaianku yang jelek dan kotor ini Sebelum Kerti menjawab Tanpa disangka pandan wangi bertanya Apakah paman dan kakang si Danti Sama sekali tidak membawa ganti pakaian Argo Joyo mengerutkan keningnya Pertanyaan yang tidak berarti Itu justru membingungkannya Namun dalam kebingungannya Ia mendengar kitabaku wangi menjawab Sambil tertawa Tidak lazim Gert Tidak lazim kita membawa pakaian Dalam perantauan Kalau kita sedang pergi bertamasya Atau berburu seperti Anggir ini Maka kita wajib membawa ganti pakaian Tetapi perjalanan kami Mempunyai bentuk yang lain Sekali lagi pandan wangi Mengangguk-anggukkan kepalanya Sekali lagi Ia tidak mempunyai prasangka Apapun terhadap jawaban itu Sekarang kami minta diri Berkata Argo Joyo Tetapi belum lagi mereka beranjak Dari tempatnya Tiba-tiba pintu rumah Di sentul terbuka Ternyata mereka yang berada di rumah itu Telah terbangun karena percakapan di halaman Apalagi suara kerti yang agak lebih keras Dari suara orang-orang yang lain Ketika sepercik sinar melontak keluar Dari sela-sela pintu yang terbuka Terdengar Argo Joyo berdesah Untuk seterusnya apakah ia dapat meninggalkan halaman rumah itu Tanpa singgah lebih dahulu Meskipun hanya sebentar Tetapi yang sebentar itu Mungkin akan dapat membuat kepalanya pening Jawaban-jawaban yang salah akan dapat membuat orang-orang itu Semakin banyak bertanya Siapa di halaman? Terdengar suara orang tua itu dalam nada yang tinggi Sebelum orang lain menjawab Yang pertama-tama terdengar adalah suara kerti Yang melengking pula Hei, kisentul Di sini hadir seorang tamu yang akan menyenangkan hatimu Siapa? Terdengar Argo Joyo mengeluh pendek Dan ia mendengar kerti menjawab Kemarilah Dan kau akan melihatnya Mereka kemudian melihat seorang laki-laki tua Berjalan perlahan-lahan mendekati melintasi pendopo Perlahan-lahan pula ia turun sambil memandang dengan tajamnya Dilihatnya beberapa orang berdiri di halaman rumahnya Di muka pendopo Ia segera dapat mengenal salah seorang yang berteriak memanggilnya Kerti? Tetapi yang lain masih belum jelas baginya Semakin dekat dengan orang-orang yang berdiri di halaman itu Maka kisentul menjadi semakin jelas melihat mereka Yang kemudian dikenalinya Adalah pandan wangi yang berpakaian laki-laki Anak itu memang selalu mengenakan pakaian itu Apabila ia pergi berburu Yang dua orang lagi Adalah pengawal pandan wangi Di samping kerti Tetapi siapakah yang lain? Kisentul Berkata kerti kemudian Ki Argo Joyo datang berkunjung He? Orang tua itu terkejut Benarkah? Kemarilah Kini langkah kisentul menjadi tergesa-gesa Ketika ia menjadi semakin dekat Maka segera dikenalnya wajah itu Argo Joyo Namun kisentul merasa heran dengan penglihatannya sendiri Ia melihat perbedaan pada adik kepala tanah perdikan itu Tetapi ia tidak tahu Apakah yang lain itu? Agaknya kerti melihat sorot mata keheranan dari kisentul Segera ia tanggap dan berkata Kau heran melihat pakaian Ki Argo Joyo Kisentul sejenak tidak bergerak dan tidak mengucapkan kata-kata Dipandanginya saja Argo Joyo tajam-tajam Lalu sejenak kemudian baru ia berkata Ia disitulah perbedaannya Aku melihat sesuatu yang aneh pada munggir Ternyata pakaianmu Pakaianmu sama sekali bukan pakaian Seorang adik dari Kikedi Menoreh Kusut, Kumal Dan bahkan ada beberapa bagian yang telah sobek Argo Joyo memaksa dirinya untuk tertawa Katanya Hehehehe Itu tidak penting Yang penting bagiku adalah Segera menghadap kakang Argo Pati Hei Kau bergurau Marilah Maaf Aku lupa mempersilahkan Tetapi siapakah yang lain? Apakah kisentul telah benar-benar lupa dengan anak muda ini? Siapa? Si Danti He? Orang tua itu terperanjat Selangkah ia maju Dicekamnya kedua pundak anak muda itu Lalu digunjang-gunjangnya Bukan main Kau anggir si Danti yang dahulu sering berkunjung ke tempat ini juga Yakyai Sahut si Danti Meskipun ada beberapa macam perubahan kecil Tetapi aku masih mengenal rumah ini Bagus Bagus Marilah singgah dahulu Aku akan menjamu kalian Tetapi orang tua itu terperanjat ketika ia melihat tamu-tamunya menggeleng Terima kasih Kami harus meneruskan perjalanan Sejenak kisentul berdiri saja dengan mulut terenganga Ia tidak mengerti Kenapa Argo Joyo tidak bersedia singgah ke rumahnya Sehingga kemudian terloncat pertanyaannya Lalu Apakah maksud anggir datang kemari Di malam-malam begini Kalau anggir tidak bersedia singgah ke rumah Kami hanya kebetulan saja lewat Kiyai Tetapi Anggir sudah masuk ke halaman rumah ini Maaf Kiyai Si Dantilah yang mula-mula masuk ke halaman Ia hanya ingin sekedar melihat Apakah ada keluarganya yang sedang bermalam di sini dalam perburuannya Ternyata ia melihat adiknya Dan tiba-tiba saja timbul keinginan padanya Untuk mengganggu pandan wangi Kisentul menjadi semakin bingung Dan ia mendengar Argo Joyo itu berkata seterusnya Kami sebenarnya sedang dalam sebuah perjalanan Kami merantau mengelilingi daerah yang luas Untuk menambah pengalaman Karena itu Kami tidak dapat singgah di sini Kecuali pakaian kami yang tidak pantas Karena perantauan itu Kami juga membawa seorang tamu Yang ingin segera bertemu dengan kakak Argo Pati Siapa? Ditambak wadi Guru si Danti Oh Kisentul mengerutkan keningnya Kalau begitu Kalian harus singgah Harus Lalu orang tua itu membungkuk hormat Kepada Ditambak wadi Maafkan Kiai Aku tidak tahu sebelumnya Marilah Singgahlah sebentar saja ke rumah ini Terima kasih Jawab Ditambak wadi Pakaian kami tidak pantas sama sekali Untuk singgah ke rumah Kisentul Lain kali kami akan datang lagi Kalau kami singgah malam ini Maka besok pagi Kami tidak akan berani meneruskan perjalanan Di daerah kelahiran si Danti ini Berbeda dengan tempat-tempat lain Tempat di mana orang-orang tidak mengenal kami Maka pakaian kami Memperlancar perjalanan kami Oh Kisentul mengangguk-anggukkan kepalanya Kalau itu yang Kiai pikirkan Mungkin juga anggir Argo Joyo dan anggir si Danti Jangan cemas Besok kalian akan meninggalkan rumah ini Dengan pakaian yang pantas Bukankah kalian keluarga terdekat Dari Kikedi Menore Sejenak ditambah kuat di terdiam Tawaran itu sudah pasti akan sangat menggembirakan si Danti Tetapi ia mendengar Argo Joyo menjawab Terima kasih Kiai Itu sama sekali tidak perlu Kami akan berjalan di malam hari Tidak 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 boleh jadi Kalian harus singgah dan besok kalian akan pergi Dengan pakaian yang pantas Argo Joyo menarik nafas dalam-dalam Ketika dipandangnya wajah si Danti Maka dilihatnya anak muda itu menganggukkan kepalanya Hmm Desis Argo Joyo di dalam hatinya Anak ini telah kehilangan harga dirinya Bukankah tidak pantas sama sekali Kalau aku dan si Danti Terang-terangan menerima pemberian dari Kisentul Namun dalam pada itu Si Danti berkata di dalam hatinya Ah Kenapa Paman telah tidak menghiraukan lagi harga dirinya Sehingga Paman tidak memerlukan pakaian yang lebih baik Untuk memasuki halaman rumah ayah Tetapi mereka tidak sempat lagi menolak Ketika kemudian Kisentul langsung memegangi tangan si Danti Dan ditariknya anak muda itu sambil berkata Aku harus memaksa kalian Kalau perlu Dengan kekerasan Kalian harus singgah di rumahku malam ini Besok kalian boleh pergi Jangan takut berjalan di siang hari Karena aku Akan menyediakan pakaian yang paling baik untuk kalian Lalu kepada Kitambak Wadi Ia berkata Marilah Kiai Marilah singgah di rumah yang jelek ini Dan kepada yang lain Kisentul berkata Marilah Marilah anggir Argo Joyo Dan kau pandan wangi Marilah menemui kakakmu yang aneh ini Argo Joyo menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia berjalan pula naik ke pendopo Dan kemudian hilang di dalam rumah Kisentul bersama yang lain Betapapun juga Pertemuan itu merupakan saat yang penuh ketegangan Bagi Kitambak Wadi Si Danti dan Argo Joyo Setiap kali mereka harus menciptakan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kadang-kadang Membuat mereka pening Mereka harus sangat berhati-hati Apalagi terhadap pandan wangi Pertanyaan-pertanyaannya yang sederhana Sering membuat Kitambak Wadi Argo Joyo dan Si Danti menjadi bingung Untunglah bahwa Kitambak Wadi dan Argo Joyo Ternyata memiliki kecakapan untuk menyusun cerita hayal Yang cukup baik dan menarik Ketegangan itu akhirnya diakhiri dengan permintaan Argo Joyo Untuk pergi ke perigi Aku akan mandi dahulu Kiai Supaya tubuhku yang kotor ini Tidak mengotori lantai rumah ini Ah! Isentul berdesah Baik langger Lalu orang itu tiba-tiba berteriak memanggil istrinya Katanya Setiakan tiga pengadep pakaian yang paling baik Untuk tamu-tamuku ini Sekali lagi dada Argo Joyo berdesir Katanya Terima kasih Kiai Kalau aku tidak dapat menolak Maka lain kali Aku akan menukarnya dengan pakaian yang serupa Jangan pikirkan itu Jangan kau pikirkan Dan ternyata bahwa malam itu Mereka telah mendapat pakaian yang baik dan pantas Kecuali makan dan minum Si Dante menjadi agak berlega hati Besok ia akan dapat masuk ke halaman rumahnya Dengan wajah tengadah Malam itu pandan wangi tidak jadi pergi berburu setelah lewat tengah malam Bahkan ia pun kemudian pergi tidur Supaya besok ia dapat bangun pagi-pagi Dan ikut mengantar kakaknya pulang ke rumahnya Malam itu meskipun mendapat tempat yang baik Ditambah kuwati tidak dapat memejamkan matanya Kenangannya terbang ke masa silamnya yang jauh Masa silam yang tidak dapat terhapus dari kenangannya Apalagi apabila terapa olehnya Bekas luka dibahudan sebuah goresan di dadanya Maka seakan-akan terbayang kembali Perkelahian antara hidup dan mati Yang pernah terjadi antara dirinya Dan argo pati yang bergelar di gede menoreh Ditambah kuwati terlontat berdiri Dihentakkannya kakinya untuk mengusir kenangan yang seolah-olah Mengungkat kembali kepahitan hidup yang pernah dialaminya Dan yang membekas di hatinya Untuk sepanjang umurnya Tetapi orang tua itu pun kemudian dengan lesu Menjatuhkan dirinya duduk di atas pembaringannya Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam Kemudian ia bertesis Kenapa aku tidak berhasil melupakannya Semakin keras ia berusaha bahkan tampak semakin jelas Di dalam angan-angannya Apa yang pernah terjadi Hmm Ditambah kuwati menarik nafas dalam-dalam Kemudian dibaringkannya tubuhnya Tetapi tidak lama kemudian Ia mendengar ayam jantan berkokok bersahutan Untuk yang ketiga kalinya Hampir pagi Desisnya Orang tua itu seakan-akan tidak sabar lagi menunggu matahari melonjak dari cakrawala Terasa betapa malam bertambah panjang Namun akhirnya sinar pagi yang cerah memancar di langit Burung-burung liar berkicau bersahutan Seolah-olah berlomba memujikan hidung yang sangat manis Bahwa mereka masih sempat menikmati hari baru Dalam karunia kasih yang mulus Kitambah kuwati menarik nafas dalam-dalam Seolah-olah ia ingin menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya Setelah semalam-malaman Nafasnya disesakkan oleh kenangan yang pahit Dengan wajah tengadah Kini ia berdiri di belakang rumah kisentul Dalam panasnya matahari pagi Dipandanginya Berkas-berkas sinar yang menyusup di sela-sela dedaunan Keputih-putihan seperti awan yang berwarna cerah Pagi itu Kitambah kuwati Argo Joyo dan si Danti sudah tidak dapat ditahan lagi Ketika kitambah kuwati Argo Joyo dan si Danti selesai berkemas Maka segera mereka minta diri untuk meneruskan perjalanan Bagaimanapun juga Kisentul mencoba untuk menahan mereka Namun mereka terpaksa meninggalkan rumah itu Si Danti segera ingin sampai ke rumahnya Melihat semuanya yang telah cukup lama ditinggalkannya Bahkan pandanwangi pun memutuskan untuk ikut pulang bersama dengan kakaknya Ia tidak meneruskan rencananya Berburu di hutan peliharaan Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi Serombongan orang-orang yang baru saja meninggalkan rumah kisentul itu Telah keluar dari padukuhan Mereka kini berjalan di jalan persawahan yang sempit Berurutan Sekali-sekali mereka berpaling memandangi sekumpulan kuntul yang peterbangan Dalam warnanya yang putih Seperti kapas yang bergumpal-gumpal terbang dihanyutkan angin yang kencang Tidak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu Si Danti dan Argo Joyo Masih selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan pandanwangi Yang kadang-kadang sukar untuk menemukan jawabnya Sehingga pandanwangi itu menjadi heran Kakaknya Si Danti beberapa tahun lampu bukanlah seorang pendiam Bahkan pamanya itu pun Seakan-akan bukan pamanya beberapa waktu yang lalu Yang pergi membawa dua orang pengawal ke sebelah timur Gunung Merapi itu Pamanya sekarang tiba-tiba saja berubah menjadi seorang pendiam Dan kadang-kadang menjadi gugur Tetapi pandanwangi tidak berprasangka apa-apa Ia hanya menganggap bahwa perjalanan yang lama Telah membuat mereka menjadi terlampau lelah Karena itu Ia berusaha untuk menyesuaikan dirinya Ia pun tidak terlampau banyak bertanya Meskipun di dalam dadanya tertahan keinginan tahu yang besar Apa saja yang telah mereka lihat dan mereka dengar Apalagi yang mereka dapatkan di sepanjang perjalanan mereka Tetapi yang paling diam di antara mereka Adalah Itambakwadi Ia berjalan di paling depan dengan kepala tunduk Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat wajahnya Dan memandang berkeliling Memandang daun padi yang hijau itu Air yang mengalir di parit yang menggenangi sawah sejauh mata memandang Burung kuntul yang putih Beterbangan berkelompok Berputar-putar untuk kemudian pecah seolah-olah rontok Jatuh ke dalam air Satu-satu hingga pada kaki-kakinya yang panjang Untuk mencari makanan mereka di dalam air Semakin dekat dengan rumah Sidanti Wajah Kitambakwadi tampak menjadi semakin tegang Perjalanan itu pun menjadi semakin senyap Hanya langkah kaki-kaki mereka sajalah Yang terdengar gemerisik pada daun-daun rumput yang liar dan kering Dalam ketegangan itu mereka sama sekali tidak menyadari Telah berapa lama mereka berjalan Mereka tidak menyadari bahwa matahari telah condong ke barat Panas yang menyengat tubuh mereka sama sekali tidak terasa Bahkan keringat yang membasahi tubuh mereka pun Hampir-hampir tidak pernah mereka usap Debu yang kotor yang beterbangan oleh kaki-kaki mereka Telah hinggap di tubuh dan pakaian mereka Mereka menjadi semakin berdebar-debar Ketika di kejauhan Di seberang bulak yang panjang di kaki pegunungan menoreh Tampak rumah kepala tanah perdikan menoreh itu Di muka rumah itu terbentang sebuah halaman yang luas Kemudian di luar sepasang rekel halaman Masih didapatinya sebuah lapangan yang cukup luas Alun-alun menoreh Meskipun tidak seluas alun-alun pacakan Bahkan belum mencapai separuhnya Tetapi rumah si Danti itu tampak benar-benar Sebuah rumah seorang kepala tanah perdikan yang besar Tanpa disengaja ditambak wadi berpaling Ketika si Danti melihat wajah orang tua itu Hatinya ikut berdebar-debar pula Wajah itu memancarkan kesan yang mendebarkan hatinya Tetapi sekali lagi Ia menekankan anggapannya Bahwa kitambak wadi Menjadi jemuh karena dirinya Karena kegagalan yang pernah dialami Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai jumpa Pada episode berikutnya Pada episode berikutnya Pada episode berikutnya Pada episode berikutnya